Urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama. Sudah gak ditanya, kamu sukunya apa? Turunannya siapa? Pokoknya kamu baik, kamu menjadi panu. Panutan. Timur Tengah belum beres urusan itu. Nasabnya siapa? Masih itulah, kita sekarang mau ikut-ikutan. Nasabmu siapa? Nasabmu siapa? Ini puntur bangsa ini, kalau mau begitu. Kita sudah maju, orang jadi kiai gak perlu ditanya. Kakemu siapa? Gak perlu ditanya. Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase nasab itu sudah lewat. Makanya kalau ditanya, buyutmu siapa? Boah. Selamat datang,��라고요. Rukaiya Siti Fatima Salatullah, Salamullah Salatullah, Salamullah Salamullah, 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 Salamullah Al-Fatihah 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 Negara kita, enak negara bilang, Kang, vaksin, yeee, vaksin sama nyodorkan baunya masing-masing. Nggak usah mudik ya, iya. Corona nggak usah salaman, iya, sudah, pakai masker, masker. Enaknya mengatur orang Indo, Indonesia. Kenapa? Karena kita punya tradisi bernegara, tradisi peraturan-peraturan itu sudah cukuplah lama. Tahun 300 Masehi, kita sudah punya negara namanya Kutai Karta, negara. Tahun 500 punya kerajaan kan juruhan di Malang. 500 Masehi punya kerajaan kali, kali nggak. Tahun 600 kita mulai membangun, Boro, Budur. Orang Arab masih disebut jahiliyah oleh Allah. Loh, coba ayo, Pan Fadil. Orang Mekah masih disebut jahiliyah tahun 600. Bayangkan, terbelakangnya kayak apa. Makanya ketika ditata oleh negara, mereka kalau nggak patuh, bunuh, bunuh orang, bunuh. Nyuri potong tangannya, karena harus keras. Ngatur orang yang tidak biasa, patuh dengan atur, aturan. Berzinar, rajam. Nyuri potong tangannya. Harus keras sama orang-orang yang kayak begitu. Sini, ya tenang-tenang aja. Ay, biasa aja. Makanya tahun 600 sana masih disebut jahiliyah. Masih kufar, 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 ribut aja. Di saat negara-negara masih perang, kita ini sudah bineka, tunggal, ika. Loh, jadi kita ini maju. Jangan bawa kiro terus kita ini bangsa terbelakangnya. Tidak. Di saat yang lain ini masih mundur, masih apa. Kita masih sudah maju. Di saat orang masih berbicara suku, bangsa, agama. Ketika orang jadi ustadz di Timur Tengah masih ditanya, Sukumu apa? Bangsamu apa? Orang Indonesia sudah lewat fase itu. Manusia pertama itu ribut dengan iblis dan malah malaikat. Setelah itu beres urusan malaikat, iblis, dan manusia. Tiba-tiba berupa urusannya jadi. Urusan laki, perempuan aja ribut. Habil, kobil. Selesai. Persoalan bangsa, suku, kelahi, ribut. Ada nabi, lita, rafu, saling pengerti. Pengertian. Kalau kamu sudah melewati fase ribut, suku ribut, bangsa ribut, agama. Kamu akan ketemu satu fase. Inna akromakum aintallahi atkokum. Orang-orang yang mulia adalah orang yang bertakwalah. Di Indonesia ini, urusan agama dan orang-orang yang mengisi agama. Sudah tidak ditanya, kamu sukunya apa? Turunannya siapa? Pokoknya kamu baik. Kamu menjadi panu. Panutan. Timur Tengah belum beres urusan itu. Nasabnya siapa? Masih itulah kita sekarang mau ikut-ikutan. Nasabmu siapa? Nasabmu siapa? Ini puntur bangsa ini. Kalau mau begitu. Kita sudah maju. Orang jadi kiai, tidak perlu ditanya. Takemu siapa? Tidak perlu ditanya. Makanya orang Jawa sudah melewatkan fase-fase nasab itu sudah lewat. Makanya kalau ditanya, buyutmu siapa? Boah. Itu sebenarnya kemajuan, perada. Peradamanmu juga takol. Kamu, canggahmu siapa? Boah. Ini kuburannya ini. Ini nasabnya siapa? Tidak ditanya sudah. Ini dulu orang baik kita siap. Ya Allah, kok sekarang malah kita balik nanya. Setiap ada kuburan, ditanyakan. Ini terahnya siapa? Itu kan sudah lewat. Itu sudah fase kuno. Itu fase jahiliah. Jadi kita ini sebagai bangsa sudah maju. Apa yang aneh? Islam datang membawa penghormatan kepada leluhur. Bangsa ini sebelum diajarkan oleh Islam hormat leluhur, bangsa ini juga sudah hormat sama leluhur. Leluhur karena punya upacara hormat pada leluhur, namanya upacara serodoh. Serodoh itu adalah penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal. Meninggal makanya ketika serodoh dilakukan upacaranya namanya nyadran. Makanya karena sudah ada nyadran serodoh semenjak sebelum Islam, maka khul ini menjadi acara yang paling dinantikan oleh orang Islam di Indonesia. Nah, khul ini, khul ini. Sudah sebelumnya sudah. Orang Indonesia diajari akhlak. Liutam mimam maka rimal akhlak. Eh orang Indonesia diajawa sudah berakhlak. Dulu-dulu sudah. Omong-saomong sudah kelihatan akhlaknya. Ada pangkatnya. Ada yang pangkatnya mangan. Ada yang pangkatnya dahar. Ada yang pangkatnya nedoh. Tapi ada yang pangkatnya turun. Badok. Nguntal. Nyekek. Artinya dalam urusan akhlak sudah terjadi. Makanya bangsa ini semakin hari bukan semakin buruk. Semakin baik. Sehingga apa? Sehingga konsep tersulit dari Islam untuk hidup menjadi manusia baru bisa diterapkan di Indonesia. Orang ribut suku, orang ribut agama. Itu kan orang-orang masa lalu. Makanya Islam hadir lakum dinukum. Walil agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Lana amaluna walakum amal. Jadi sudah seperti itu. Dan ada beberapa yang belum selesai di situ. Masih sekarang. Masih kafir. Kafir. Masih ada yang begitu. Tapi di Indonesia. Konsep tersulit sudah bisa dilaksanakan. Apa? Hidup bersama. Berbeda-beda. Tapi saling tanggung. Jawab. Itu terjadi di Indonesia. Kenapa? Itu kan ajaran rosu. Allah kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an'ra'i. Yati. Kalian semua adalah para pemimpin. Yang harus hidup saling bertanggung jawab. Antara yang mimpin dan yang dipimpin. Nah dalam bahasa Rasulullah. Konsep hidup seperti itu. Itulah yang namanya. Ra'iyah. Nah. Ra'iyah itu hidup berbeda-beda. Tapi saling tanggung. Jawab. Ra'iyah itulah yang sekarang kita ambil. Menjadi konsep hidup bersama. Namanya. Ra'iyah. Jadi jangan bongi. Orang Indonesia itu gak ikut nabi. Tapi kenapa ikut nabi dalam konsep yang paling sulit. Berbeda-beda. Tapi hidup saling bertanggung jawab. Bisa diterapkan di Indonesia. Karena orang Indonesia. Sebelum Islam datang. Sudah punya. Bineka. Tunggal. Ika. Di Eropa. Gak punya. Makanya ketika Torik bin Ziyad datang ke sana. Urusannya masih Muslim kah. Kafir. Akhirnya perang gak ada selesainya. Yang ke Afrika. Karena ketemu bangsa yang primitif. Ya. Asyidah walal. Kufar. Yang ke Cina. Ketemu dengan bangsa pedagang. Tiba-tiba perbincangannya adalah. Perdagangan. Halal. Haram. Makanya akhirnya ya gak jalan di sana. Haram. Serik. Haram. Kelal. Haram. Riba. Gitu. Ketemu masyarakat Cina akhirnya. Sokabat Sa'ad bin Abi Waqos. Ya gak jalan. Tapi begitu ketemu di sini. Ketemu masyarakat yang sudah rukun. Berbeda bangsa. Suku agama. Sudah rukun. Bineka. Tunggal. Ika. Makanya konsep roiyah. Yang digagas oleh Rasulullah. Bisa diterapkan di Indo. Nisa. Itulah yang kita nikmati sekarang. Namanya. Rak. Ya. Yang kawuloh. Jadi kuloh. Yang hamba sahaya. Jadi sah. Sahaya. Yang abdi Sunda. Jadi abdi. Yang pukulun. Jadi ulun di banjar. Akhirnya setara. Hidup saling bertanggung. Jawab. Kiai mau-mahusuk. Mau pergi ke masjid pakai motor. Kewajiban helmnya sama dengan pendeta. Mau pergi ke gereja. Sama-sama ketangkap undang-undangnya sah. Sama. Punya tanah bayar pajaknya sah. Sama. Ketentuan nikah. Sama dicatat oleh negara. Negara. Pendirian gereja sama pendirian masjid. Undang-undang BPNnya sah. Sama. Hidup saling bertanggung. Jawab. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia. Yang sanggup menerapkan konsep ro'iyah untuk warga bangsanya. Hanya muslim Indonesia. Loh tepuk. Oh sing banter. Kau usah malu-malu. Ini bangsamu. Makanya jangan kau sebut Indonesia itu people. Karena people itu folks populi, folks day. Suara mayoritas. Suara tu. Tuhan begitu dia banyak dia menyatakan bagian dari itu. Tuhan itulah kenapa khismut tahrir gak cocok di Indonesia. Kenapa ikhwanul muslimin gak cocok di Indonesia. Kenapa yang cocok N.O. Mama dia. Kenapa? Karena mengakui orang berbeda suku bangsa agama. Tapi bisa hidup saling bertanggung. Jawab dalam konsep ro'iyah atau ra'iyah. Jadi negara paling sunnah dalam urusan kewarga negaraannya. Itu Indonesia. Timur Tengah belum selesai. Makanya Saudi menggunakan cara ra'ajah. Mereka menggunakan kerajaan. Yaman belum selesai. Belum selesai masih ribut urusan suku. Bangsa ribut suku. Agama ribut. Suria ribut lagi. Yang baru belajar mau selesai. Uni Emirate ini. Uni Emirate sudah belajar untuk menyelesaikan problem perbedaan suku bangsa dan agama. Agama makanya Uni Emirate sampai kalau ke Dubai bangsa ini sudah mulai bangkit ma. Maju. Nah itulah makanya Turki dulu. Zaman Mustafa Kemal At-Tatrup. Kekuasaan Turki diruntuh. Dan karena apa? Tidak mewakili konsep hidup bersama saling bertanggung. Jawab makanya Mustafa Kemal At-Tatrup meruntuhkan khilafah Usmani. Jadi akhirnya Turki mulai maju. Coba dulu kalau ngotot dengan konsep khilafah di Turki. Pasti sekarang perangnya tidak selesai antar anak bang. Bangsa. Ini kan cara bangsa keluar. Lemakanya rohiyah itu kalau ngumpul namanya musyarokah. Musyarokah itulah yang sekarang dikenal dalam bahasa masyarakat. Nah kalau masyarakat berbeda-beda tapi harus menemukan apa? Titik temu dalam perbedaannya. Menggunakan konsep wasyawir humfil amri. Lahirlah konsep musyawarok. Mana ada negara dengan konsep sesederhana tapi sangat mendalam seperti itu. Kalau bukan Indonesia. Karena dulu yang nata semua ini adalah para wali. Maka daerahnya disebut wilayah. Wilayah al-wali punya wilayah. Wilayah wali-wali di negara yang lain hanya punya keramat. Tapi belum mampu membangun wilayah. Wilayah wali Indonesia lebih maju. Karena setelah keramat mampu membangun wilayah. Wilayah yang lain baru wali keramat-keramat itu saja. Belum bangun wilayah. Wilayah wali Indonesia. Al-wali punya wilayah. Ya untuk tempat ro'iyah warga bangsanya. Agar hidup menyongsong masa depan. Nah, tinggalan wilayah inilah yang sekarang bernama NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. Maka siapapun yang hidup di negeri ro'iyah. Terutama penerus para wali. NKRI harga mati. NKRI pemimpin tertingginya. Majelis permusyawaratan. Rakyat. Dewan perwakilan. Rakyat. Kenapa menggunakan majelis? Karena kalau duduk secara bersama harus saling toleransi tenggang ra. Dalam bahasa Al-Quran. Tafas sahu fil majelis. Fafsahu yafsahillah. Nah, itu makanya kita menggunakan bahasa majelis. Jadi, sampai kalau mau cari negara paling sunnah, itu ada di Indonesia. Indonesia. Nah, inilah makanya karena kita mengakui perbedaan tapi hidup saling bertanggung jawab. Maka kita menjadi bangsa yang hari ini semua orang bertanya. Kenapa Arab yang satu bangsa pecah puluhan negara? Kenapa Eropa yang satu bangsa harus pecah puluhan negara? Kenapa Cina yang satu bangsa pecah puluhan negara? Afrika satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan bangsa, suku, dan agama mampu bersatu dalam satu negara. Kesatuan Republik Indonesia. Karena menganut prinsip berbeda-beda tapi harus saling tanggung jawab. Jadi negeri paling sunnah di dunia itu Indonesia. Makanya kalau ada bilang negeri ini tohut, parah ini tapuk lambene unui. Ini anak-anak aku sekalian. Loh, makanya konsep persatuan ini harus terus dijaga. Dijaga. Untuk apa? Terbentuknya sebuah sistem yang melindungi manusia dan agama. Agama. Manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik akan menjadi sempurna kalau punya agama. Dalam bahasa Al-Quran, Manusia ini yang terbaik. Paling menangan. Penentu dunia. Dan seluruh urusan itu karena ada manusia. Kenapa ada orang jualan kursi karena urusan sama pantatnya, Manu? Siap. Kenapa ada jualan sedotan karena urusan mulutnya, Manu? Siap. Kenapa ada pabrik pempes karena urusan e-e-nya, Manu? Siap. Kenapa ada pabrik-pabrik kosmetik besar dunia urusan bibirnya, Manu? Siap. Kenapa ada urusan pabrik obat mencret urusan perutnya, Manu? Siap. Kenapa harus ada pabrik obat kuat di seluruh dunia urusan lemahnya, Manu? Siap. Kenapa ada pabrik son karena urusan kupingnya, Manu? Siap. Kenapa ada pabrik pokari karena urusan cairannya, Manu? Siap. Kenapa ada pabrik kaki tiga urusan panas dalamnya, Manu? Siap. Mana yang gak ada urusannya sama manusia? Kenapa manusia yang terbaik? Yang terbaik. Makanya orang kalau ngerti manusia, pasti dia mendapatkan barokah baiknya, Manu. Siap. Ngurusi giginya manusia, itu bisa punya pabrik odol, punya pabrik sikat, punya pabrik behel. Nah, itu karena apa? Urusan untung nih, Manu, so. Kenapa sampean kadang miskin? Karena sampean tidak pernah berani ngurus Manu? Siap. Karena setiap ada urusan manusia, lari. Kenapa sampean punya terbang banyak? Karena manusia suka bermu, bermusik. Kalau sudah ada jedung, yang paling asik berjoket, makanya anap sutia, anap sutia, anap sutia, gini, gini. Apalagi kalau sonnya, bagus tuh ini dunia. Dan manusia yang baik ini harus dijaga. Jangan sampe rusak. Nah, agar dia tidak rusak, maka aturlah sistem yang manusia bisa menjaga diri tanpa harus ada yang mengawasi. Apa itu? Aga, agama. Makanya manusia yang sumarodatnau aswala safilin akan bisa bertahan tanpa jatuh ketika menjadi illaladzina amanu wa amilu sholikhat. Manusia yang kecilnya dikasih makan, tuanya dikasih makan, ya. Tapi kalau semakin tua, orang gak ngasih makan. Kecil dicium-cium, gede banyak yang nyium, begitu tua, gak ada yang nyium. Kecil ngomong, sang ngomong ditunggu, besar ditunggu, begitu tua, orang males dengerin dia ngomong. Kecil dicium-cium lah. Tapi kalau amanu wa amilu sholikhat, kecil dicium, gede dicium, kiai-kiai itu tetap royoan. Nyium loh, ayo. Karena orang baik. Makanya menjadi orang baik itu gak sederhana. Makanya bercita-citalah menjadi amanu wa amilu sholikhat. Lihat, karena orang yang sholikhat itu hidupnya enak. Karena apa? Karena orang sholikhat itu didoakan oleh orang seluruh dunia. Mau Muhammadiyah, mau NO, mau LDII, mau MTA, mau beda. Apa? Atta khiyatul mubarakah atau atta khiyatulillah. Tidak akan pernah lupa untuk menyebut wa'ala'ibadillah hissholikhin. Bahwa orang-orang sholikhat ini akan menjadi pancaran kehidupan yang luar biasa. Karena dirinya seperti power bank. Disetrum, didoakan oleh orang seluruh dunia. Makanya pancaran energi kebaikannya orang sholikh ini. Menyebabkan kita kalau berada di samping orang sholikh. Magnet kebaikan dan doanya akan bisa kita rasa. Rasakan. Makanya obat hati. Salah satunya adalah berkumpul sama orang sholikh. Dan itu yang paling murah. Kalau baca Quran, maknanya pusing kita kalau yang tidak bisa baca. Sholat malam, dirikanlah. Wah pusing kita, mengantuk. Ayo, fikir malam, perbanyaklah. Wah ngantuk. Perut lapar. Puasa, capek. Lelah, paling enak apa? Mumpuli, wongso, sholikh. Makanya agar semua orang bisa berkumpul dengan orang sholikh. Orang sholikhnya gak boleh mah medit. Makanya orang sholikh itu selalu membuka dirinya. Agar semua orang bisa berdekatan dengan diri. Dirinya makanya orang sholikh itu biar semua dapat barokah. Doa orang seluruh dunia. Maka orang sholikh menjadikan dirinya lingkaran kehidupan. Yang semakin besar, semakin besar. Agar semua dapat barokah. Makanya orang sholikh kalau doa. Enggak sendiri. Yang lain diajak. Aminah. Amin. 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 Kalau kecapean. Amin. Kiainya paham. Walhamdulillahirrobbil. Amin. Wah akhirnya yang berdoa semakin banyak. Karena semakin banyak yang berdoa. Agar barokahnya semakin besar. Diajak ke alun-alun burwo. Dati. Akhirnya disini semuanya dapat barokahnya orang sholikh. Sholikh yang jual itu laku. Ayah apanya? Estehnya laku sepanduknya. Jual marimas laku. Bahkan mungkin copet disini ada dapat barokahnya. Orang sholikh. Itu kiainya. Orang sholikh membaca sholawat. Enggak mau sendiri. Ngajak yang lah. Yang lain lahirlah sholawat. Karena yang ikut semakin banyak dibawa ke alun-alun burwo. Dati lahirlah purwo. Dati bersolah. Wah barokah semua. Ayo lihat. Itulah hebatnya orang sholikh di Indo. Nih sih yang gak ada. Makanya kalau yang sholikh kok medit. Dia doa sendiri sambil umimik. Nah itu. Sampai disini semua barokah jual slayer laku. Jual sepanduk laku. Sampai gagang pancing laku untuk gini-gini. Semua barokah. Akhirnya yang jual makanan pulang bawa uang. Uang barokah. Barokah. Bayar SPP. SPP-nya barokah. Barokah. Gimana sih? Kelas hidup gak semakin barokah. Ada orang mati. Kiainya ngajak ngumpul. Ayo kita doa. Doakan. Akhirnya kumpul sampai tiga hari. Empat hari. Mari kita tengok. Kuburan-kuburan orang sholikh. Lahirlah tradisi ziarahku. Kubur. Begitu ziarah kubur. Bis pariwisata lah. Laku. Elep laku. Jual nasi. Nyambut tamunya wali. Nasinya lah. Laku. Jual kacok. Laku. Jual tas beh. Laku. Ngojek laku. Becak laku. Itu kenapa? Siklesnya orang sholikh menjadi sah. Satu semakin besar. Jadi akhirnya semua dapat barokahnya orang sholikh. Akhirnya manusianya terjaga. Kebaikannya terjaga. Akan ada apa? Falahum ajrun ghairu. Memdapat pahala semuanya. Pahala itu bukannya apa? Ketentraman dan kenyamanan. Makanya orang-orang nyaman. Kalau dua itu terjaga, terbentuk. Maka sumpah Allah terhadap Nabi Muhammad akan tegak apa? Sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wattin demi buah. Sumpah Allah pada Nabi Nuh. Wattin demi buah zaitun. Sumpah Allah pada Nabi Isa. Nabi Ibrahim. Watturisinin. Sumpah Allah tentang gunung Tursina. Kepada Nabi Muhammad. Musa terhadap Nabi Muhammad apa? Wa halal baladil. Amin. Dan demi keamanan sebuah bangsa dan negara. Rasulullah itu disumpahin sudah terkait bangsa dan negara. Karena ketika Rasulullah lahir, manusia sudah punya bangsa, punya negara. Negara, maka Islam harus hadir menjadi roh matalil alamin. Tetap membentuk keamanan bangsa dan negara. Terciptanya baladil. Amin. Keamanan bangsa dan negara. Akhirnya dengan keamanan bangsa dan negara, manusia terjaga. Agama terjaga, manusia dijaga oleh sistem negara melalui kedokteran, Departemen Sosial. Agama amanu amilu solihat melalui Departemen Agama dijaga oleh para kia, kiai. Tapi yang menjaga keamanan manusia, keamanan kiai siapa? Aparatur keamanan negara. Negara siapa? TNI, Polri, Bupati, DPR, semua yang ada di sini adalah perangkat baladil. Amin. Perangkat keamanan bangsa dan negara. Tanpa keamanan bangsa dan negara, manusia rusak agama, rusak. Loh ini hukum. Makanya jihadnya TNI, Polri itu jihad apa? Menjaga keamanan bangsa dan negara. Makanya jangan terlalu rajin sholat duha. Biar itu kiai aja yang yajin duha. Tentara gak boleh kemudian manjangin jenggot itu, jangan. Terus ngurusi celana cingkrang, gak boleh. Kenapa? Karena itu simbol-simbol, eksklusif. Di ruang bersama kayak gini, TNI, Polri, milik semua, semuanya. Loh ini kan tercipta keamanan bangsa dan negara. Syuriah, manusianya baik, agamanya baik. Kenapa dua-duanya rusak? Tidak adanya keamanan bangsa dan negara. Maka jangan main-main dengan keamanan bangsa dan negara. Itulah fungsinya ada TNI, Polri, Bupati, DPR. Itu perangkat baladil. Amin. Sampaian bagian apa? Bagian jaga aman, huamilusah. Lihat secara khusus, menciptakan mahabah kepada Rasulullah. Loh ada bagiannya masing-masing. Panfadil bagian GDG. GDG, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena ngurus Tore. Toreko. Nah kalau Toreko, kemudian tidak punya sarana-prasarana, maka dia akan diberikan sarana-prasarana oleh siapa? Penjaga baladil. Amin. Oleh perda, oleh perbub. Loh itu. Loh makanya orang ngurus agama boleh mengajukan proposal kepada bupah. Bupati karena kerumitan menjaga agama harus ditanggung oleh apa? Keluarga besar baladil. Amin. Loh itu. Loh makanya kita jaga betul kan? Bangsa dan negara. Kita bikin pengajian-pengajian. Seperti menjaga kebersamaan. Menjaga pasar agar tetap berjalan. Karena kalau kegiatan ini laku. Pokari laku. Pasar berjalan. Roda ekonomi berputar. Makanya santri itu gak terlalu punya bangunan besar. Gak terlalu punya masjid bagus. Kenapa? Duitnya habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Membangun kebersamaan. Punya sapi dikit habis untuk mulut. Mulutan. Punya ayam habis untuk khol. Makanya karena ulama-ulama ini habis untuk menjaga keamanan bangsa dan negara. Maka penjaga baladil amin. Bupati. Dan para penjaga yang lain. Prioritaskan para ulama yang sudah menjaga bangsa dan negara. Yang lain ya tunggu dulu. Mereka gak pernah ngeluarin duit mulutan. Gak pernah. Gak pernah ngeluarin duit khol. Gak pernah. Jadi sekolahannya bagus. Karena apa? Duitnya berputar di organisasinya masing. Masing. Tapi ketika ada beban-beban besar bernegara. Yang pertama kali mendapatkan beban adalah para santri. Ya pesan apa? Bupati. Baik tinggal ngomong kiai pajak. Setiap malam kiai ketemu dengan orang-orang yang demikian banyak. Makanya selagi masih ada kiai dan kehidupan santri. Yang demikian ini. Gak akan pernah. Apa? Terjadi masalah dengan bangsa ini. Makanya ketika Indonesia butuh perang santri. Perang. Perang aja. Yang kemudian dikenal dengan harisan. Santri TNI Polri butuh perang. TNI perang. Perang aja gitu aja kok repot. Nah peristiwa-peristiwa peperangan itu lah yang akhirnya diperingati. Santri memperingati resolusi jihad. Kenapa ada resolusi jihad? Karena ada pertama kali penyobaan bendera. Merah, putih, bi. Biru jadi untuk pengen punya bendera itu. Perang dulu. Sekarang merah, putih sudah gak minta perang. Minta angkat tangan kok. Itu ada yang bilang musyrik. Ada yang bilang bit'ah. Itu pasti nenek moyangnya zaman perang dulu. Banter dadu itu. Laiyaw. Mereka gak ikut perang tiba-tiba bersik. Sik. Haram. Itu bener dadu itu dulu kayaknya. Dan inilah. Hal-hal seperti ini harus diingat. Makanya kiai-kiai santri selalu bersama. Nah peristiwa bagaimana terciptanya Baladil Amin. Inilah yang mengalahirkan peringatan-peringatan. Hari Abri. Hari Santri. Hari Bayangkara. Itu apa lahirnya kenapa? Karena untuk menjaga keamanan bangsa dan negara terciptanya Baladil Amin. Karena sudah mensepakati dalam landasan bernegara. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu landasan negara. Jadi samian bisa colawatan begini enak. Itu kenapa? Ada keamanan negara. Kalau enggak dibom kayak di Pakistan. Maulid Nabi meninggal 52. Kenapa kita bisa seperti ini? Dan setelah ditinggal Rasulullah Islam yang ke Eropa macet. Setelah ditinggal Rasulullah Islam yang ke Afrika macet. Setelah ditinggal Rasulullah Islam yang ke Cina macet. Semuanya macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia. Tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Orang sholat paling banyak? Indonesia. Masjid paling banyak? Indonesia. Haji paling banyak? Indonesia. Hafidh Quran paling banyak? Indonesia. Karena apa? Bangsa dan negaranya aman. Dijaga oleh siapa? TNI, Polri, Bupati, DPR, FPR. Semua inilah. Nah bagian ngaji. Ya. Ya. Bagian selawatan. Majelis sholat. Selawat. Itu baru jalan. Lemakannya semua negara berlomba-lomba. Bagaimana menjaga keamanannya. Dan kebanggaan pada bangsa. Bangsanya. Enggak kayak kita sekarang malah diajari olok-olok negara. Negaranya punya presiden jelek. Punya bupati jelek. Milih presiden itu butuh uang triliunan. Butuh manusia ratusan juta untuk milih. Makanya kemudian kita pasrahkan kebijakan strategis negara. Pada kepala negara. Tapi kadang kita iseng lebih percaya sama Roki Gerung. Yang hidupnya enggak pernah ada yang milih. Kita punya presiden. Tiba-tiba kita percaya sama orang yang mau bikin people power. Pak Amin itu mau bikin people power. Akhirnya yang datang cuma lima orang. Akhirnya bukan people power. Malah upil Pak. Makanya lah ini nih berbangsa bernegara. Jangan salah. Kita bisa jalan kesana kesini. Karena jalannya bagus. Begitu rusak diperbaiki. Kenapa jalan Purwodhati rusak semua? Karena dulu Purwodhati ini lumpurnya tanah. Jawa beleduku itu lumpurnya Jawa. Berdiri di atas lumpur. Maka jangan pernah berharap tanah ini menjadi seta. Stabil artinya jangan pernah terlalu banyak berharap. Jalan ini akan seperti jalan di kabupaten yang lah. Yang lain sabar. Kalau mau jalannya mulus. Pindah kabupaten. Kabupaten itu aja. Tapi kan tanah air dan kebanggaan pada tanah leluhur. Gak bisa dikanti. Gantikan. Makanya jangan protes ketika jalannya jelek. Iya. Iya lah. 5% tapi yang bukan dari jalur Solo. Dari jalur Solo masih jelek semua. Nah ini lah bubupati di belani malah ngeyel itu. Ya ini namanya. Kok kita ngomong jalan ini memang ini tanah lumpur. Sekuat apapun duitnya Jawa Tengah dihabiskan untuk Purwodhati. Gak mungkin jalannya bisa bagus. Karena bawah tanah Purwodhati itu lumpur. Beleduku. Makanya jangan terlalu banyak berharap jalan ini bagus. Apalagi di kampung-kampung. Bersyukurlah jalanmu jelek. Sehingga polisi gak sampai situ melakukan operasi razia. Lo karena motor Purwodhati itu 80% bodong. Kredit rongulan misalnya dibayar tinggal meningkat. Bersyukurlah jalanmu jelek. Ayo. Eh. Sisi ngonuk kaya. Apa? Lo apa lo ngomong gulik suwok nanggung kua? Ya i suwoknya apa? Biar kalau punya motor bodong gak ketangkep. Bagaimana pergi ke tempat jalan kan tanpa SIM. Suwok kulo katan. nah ini negara makanya Amerika kenapa dia bisa bangkit rakyatnya nyaman karena negaranya maju negara maju kenapa karena rakyatnya percaya sama negara negaranya gak ngertik presidennya sesuka-sukanya dan Amerika bangkitkan kebangsaannya ini waktunya era membangkitkan semangat berbangsa ini milenial itu cuma satu batasnya negara ngomong gak ada batasnya karena ada internet berbicara apa saja sesukanya mau membuka cakrawala dunia buka saja yang penting punya handphone kamu bisa menjadi orang Inggris kamu bisa menjadi bergaya Amerika tapi kalau kamu mau melewati perbatasan Amerika pasti ditanya pasportmu ma mana mau pergi khaji walaupun kamu bahasa Arabnya Faseh begitu melintasi perbatasan kau akan ditanya pasportmu ma mana negara tetap kunci kehidupan masa depan makanya jangan lupa bahwa kita punya negara negara Amerika membangun kecintaannya dari film Will Will West sampai The Last of the Mohican ya iya kalah dengan Vietnam dia bikin Rainbow 1 sampai 6 kalah dengan bang kalah dengan apa Saddam Hussein bikin hotshot 1 sampai 2 gagal dalam terorisme bikin 12 strong kalah dengan China bikin Amerikan Shaolin Amerikan Kung Fu kalah dengan Jepang bikin Amerikan Ninja Amerikan Samurai bahkan Samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai anak milenial kayak gini gak paham anak-anak China membangkakan bangsanya mulai dari film Ular Putih sampai Ular Hijau dari Wung Feihung sampai Sun Gokong Jepang membangkakan bangsanya dalam film-film Bushidu film-film Samurai mereka pernah ribut dalam urusan negara antara generasi tua dan muda dibikinkan film Samurai dengan tokohnya Rouroni Kenshin Malaysia menyongsong masa depannya gak boleh ribut antara anak bangsa Malaysia diserahkan sama si Upin dan si Ipin si Upin dan si Ipin gak boleh ribut dengan anak-anak India maka dari kecil dikenalkan tokoh namanya Jarjet dia gak boleh lupa ada anak-anak China kenalkan Mei Mei gak boleh lupa anak-anak Indonesia kenalkan Susanti cara bangsa seperti ini akan membangkitkan kekuatan baru menjadi bangsa yang mandi mandiri dan di saat itulah akan mampu bersaing dengan bangsa yang lain maka hentikan oloh-oloh bangsamu hentikan oloh-oloh negaramu kalau bukan kita yang membanggakan bangsa dan negara kita siapa yang akan membanggakan bangsa dan negara kita kalau bukan kita sendiri dan itulah awal kebangkitan bangsa menuju kehidupan masa depan baldatun kita kita gak usah begitu gak suka dengan demokrasi dalam negeri gak usah nyuntuh nyuntuh siapa ikhwanul muslimin dia sebagai sebuah kekuatan sudah gagal di mesir gak usah nyuntuh siapa gak usah nyuntuh khizbut tahrir dia sudah gagal di filis filistin makanya saya memang pernah harus baca anak milenial ketika Bung Karno mau membuat bangsa ini mau bergerak kemana tidak ke Amerika tidak ke Soviet apakah bangsa ini akan mencuntuh Eropa gak salah asuhan novelnya apakah bangsa ini akan mencuntuh Belanda gak tenggelamnya kapal van der wik apakah akan mencuntuh Arab gak dibawa lindungan kak apakah akan dibangun murni Indonesia dijawab dengan Siti Nurba Siti Nurba ya loh ini bangsa nah jadi kita kadang gak sadar haji minta diurus negara ya kan anak sekolah minta diurus negara nikah minta diurus negara bikin mejit minta diurus negara tapi begitu diajak bersama-sama ngurus negara lewat pemilu jawabannya aku tidak ikut-ikutan urusan politik kamu ini apa yang ada di kepalamu jadi ini loh maka kalau pilihan bupati bergeraklah ada pilihan gubernur bergeraklah ada pilihan presiden bergeraklah karena itu kita sudah terbiasa dari dulu namanya pilkades pilkades pilkada gak usah pilpres terus perang badar gak usah pilpres ya pilpres pesta demokrasi kadang ada duitnya kadang ada dangdutnya biar gak ditangkep polisi urusan uang pemilu jangan kasih nama uang manipuli politik kalau manipuli dikejar polisi sampean maka kalau kita terima uang itu kita kasih nama uang bensin kalau diterima oleh sekolahan kita kasih nama sumba sumbangan kalau diterima kiai kita kasih nama bisaroh udah aman makanya sampean-samean inilah yang akan menjadi generasi masa depan hadirkan cinta pada rosu leloh karena bangsa ini menggunakan gagasan-gagasan besar rosu leloh mulai ro'iyah musyarokah musyawaroh ya majelis itu gagasan-gagasan besar dari rosu leloh dan kita ikut itu maka sampean punya tugas hadirkan cinta pada rosu leloh bermainlah terbangan gak usah gelisah ada yang jadi vokalis pegang mic-nya banyak ada yang cuman kebahagiaan tung gitu gak apa-apa ada yang tung berkati podong jadi gak usah menyesal kenapa aku kok gak berguna kenapa gak berguna lo mau so-so lawatan begitu lama saya cuman kebahagiaan tung gitu tung gitu gak apa-apa semua ada bagiannya masing masing dirkahayu TNI ulang tahun TNI selamat ulang tahun dan selamat hari santri dan selamat ulang tahun bubupati semoga kita semua mendapat rita Allah dan bangsa ini menjadi bangsa yang terjaga dan kita semua nanti di syafati Rasulullah dan kita mewariskan bangsa ini dalam keadaan bangsa yang semakin baik sampai hari kiamat nanti Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim diriah diriah gerupukan ya Allah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih